Kopi ini nih, aku beli 3 api Jadi kalau misalnya viewnya turun Itulah dunia konten kreator Kita tidak selamanya akan berada di atas Assalamualaikum, selamat pagi Uh, perontinya jatuh Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini seperti biasa Nenek pulang, jadwalnya nenek pulang Biasanya itu 1 minggu 2 kali Atau 1 minggu 1 kali Pulang itu biasanya nanti ada makan siang Kemudian mandi, kemudian Ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya Makanya kalau misalnya nenek pulang Sebenarnya aku agak sibuk Dan jarang sih bikin vlog Kayak gitu teman-teman Kadang-kadang aja kalau misalnya ada waktu Aku bikin kalau enggak ya enggak Nah hari ini aku mau masak ayam Sayap ayam ini untuk jenet-jenet Nenek gak suka teman-teman Ini aku mau marinasi dulu ya sebelum aku masak Seperti biasa bumbu marinasinya itu pakai kecap asin Kemudian ada minyak Bila gaya gitu-gitu Nanti Cinefi pulang sendiri aja Karena hari ini enggak hujan Jadi aku enggak usah jemput dia Enggak ya Oke aku tuh minta maaf kalau misalnya kualitas audio di setiap video Di setiap video itu agak kurang jelas teman-teman Atau kurang volume-nya itu kurang jelas Karena ya itu tadi Enggak tahu kalau dipakai mic eksternal pun sama aja Kayak gitu Padahal micnya enggak mau jalan Enggak mau nyala Jadi seadanya dulu Nanti insya Allah kalau sudah di Indonesia Aku perbaiki semuanya teman-teman Insya Allah nanti aku ngevlog lagi pakai kamera Kemudian apa namanya Aku pakai mic eksternal Kayak gitu-gitu ya teman-teman Untuk saat ini Karena memang keadaanku yang tidak memungkinkan Aku bisa bikin vlog aja itu Dalam gelila banget teman-teman Insya Allah nanti kalau sudah di Indonesia Aku perbaiki semuanya teman-teman Amin Cucur untuk saat ini Memang aku tidak seperti dulu Banyak waktu bikin video Banyak waktu Ya edit sih biasanya malam Cuma kalau siang Biasanya kan aku banyak waktu Untuk bikin video ya teman-teman Kayak video masak Video apa Kalau sekarang itu Sudah tidak bisa seperti itu Makanya Kalau misalnya ada yang bilang Kenapa bokeh sekarang View-nya turun Ya itu kan nilai ta'ala ya Bukan aku yang menggerakkan hati teman-teman Untuk selalu menonton videoku Itu kan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau misalnya View-nya turun Sedih Ya dibilang sedih sih Ya sedih Tapi Ya maksudnya Itulah dunia konten creator Kita tidak selamanya Akan berada di atas Jadi aku sudah mempersiapkan Itu dari Pertama kali aku Bikin video Intinya Pertama kali aku dikenal ya Gak ada satu video Yang waktu itu meledak Dan Dari saat itu Aku sudah Menerapkan Aku sudah mempersiapkan Kalau misalnya Suatu saat itu Nanti View-ku turun Atau segala macam Itu aku gak masalah Yang penting Aku bikin video Untuk Apa ya Dokumentasi kegiatanku Selama menjadi TKW di Hongkong Nanti kalau misalnya Suatu saat Udah di Indonesia Kangen aku bisa Nonton-nonton lagi Video-videoku Kayak gitu teman-teman Ini aku mau Ini ya Mau Apa namanya Aku mau beresin kopi Yang kemarin aku beli Buk itu Buk itu Bukinya apa sih Ini aku Gak beli Ini teman-teman Kopi ini Aku beli Tiga paket Kemarin Buna Onshan Aku beli Tiga pak Karena kalau Tiga pak itu Harganya Buna Onshan Yaitu 100 dolar Guys Dapet Tiga Oh ini Isinya 15 Ini 19 Jadi Satu Bukus Ini Isinya 15 Aduh Ini Aduh Belum Sempet Dimilum Kolagen Kinto Koyhangkan Pandai Tuh Guys Anaknya Guys Dia Gak Aku Shoot Dari atas Kayaknya Mana Dede Masuk Pakinya Produk Kisse Adidas Tiny Medic Deref Tungly Lian isi Lakitu Saku Arkana I Cyng � Celik Deref 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 Saya I Tengah C traits Deref Sog uish oke teman-teman semuanya jadi nenek itu sudah makan siang beliau makan siang di jam 12 jam 1 siang kalau tidak salah ya dan mungkin sengaja nunggu Genevieve karena tadi pekerjaanku juga cukup lumayan banyak seperti biasa setiap kali kita makan siang baru kita selalu ngobrol tentang apapun itu entah masa lalunya nenek atau nenek itu biasa kasih nasehat-nasehat kemudian cerita zaman dahulu itu seperti ini dan segala macam itulah kegiatan setiap kali nenek pulang ke rumah ya teman-teman jadi kalau misalnya aku bikin vlog-vlog kayak gini tuh sebetulnya untuk kenangan suatu saat kalau misalnya Mboges sudah pulang ke Indonesia dan nenek kan sekarang usianya sudah 90 tahun kita enggak tahu bakalan bisa ketemu lagi atau enggak nantinya ya walaupun itu enggak muda enggak tua itu bisa terjadi tapi intinya selagi kita masih bisa bertemu aku bikin banyak dokumentasi dan ini juga bisa nanti untuk kenang-kenangan cucu-cucunya anak-anaknya suatu saat kalau misalnya kangen dengan beliau bisa nonton videoku karena nenek itu jarang foto kemudian juga apalagi video ya jarang banget teman-teman makanya ya setiap ya enggak setiap kali pulang sih karena akunya juga biasanya tuh sibuk banget banyak kerjaan jadi kalau misalnya pas lagi ada waktu aja kayak gitu ya aku bikin video kalau misalnya enggak ada waktu ya enggak bikin video by the way nenek sekarang pulang ke rumah itu satu minggu sekali kadang satu minggu dua kali tergantung kalau misalnya papanya Genevieve ada waktu biasanya ya satu minggu dua kali kayak gitu teman-teman ini kita lagi ngobrolin apa ya aku juga lupa intinya pokoknya semuanya diobrolin di meja Genevieve ini termasuknya jarang sekali sama nenek ya mungkin terakhir nenek sering pulang itu waktu Genevieve umur lima tahun kalau gak salah atau enam tahun gitu kemudian nenek sakit-sakitan kemudian covid dan segala macem tapi kalau Kelly dari dia kecil itu yang jagain itu nenek teman-teman jadi walaupun dulu nenek di panti jompo tapi setiap hari itu pulang kalau sekarang enggak kan seminggu sekali pulang gitu nah ini lanjut ngobrol lagi guys ini aku kasih suara ya walaupun nanti enggak ditranslate enggak apa-apa ya teman-teman ya karena untuk saat ini memang jarang ada waktu untuk edit sebetulnya gitu sih her ini selamat menikmati 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 Vietnam Spring Roll selamat menikmati selamat menikmati